Bagaimana caranya menyebut air kolam dari kotoran ikan yang mengendap di bawah Cara pertama adalah dengan Central Drain Namun Central Drain ini, kalau kita buka pembuangannya maka tidak seluruhnya sekeliling kolam yang akan keluar kotorannya karena jarak antara Central Drain dengan sekeliling kolam agak jauh kita bisa gunakan dengan cara begini dengan menggunakan selang saya menambahkan pipa saya menggunakan pipa setengah inci kemudian saya lubangin seperti ini setelah itu kita coba ya dan saya coba di sini masukkan ya bisa kita gerak-gerakkan nanti keliling-keliling ya di dasar-dasar kolam maka akan tersedot ya seperti ini nah anda tinggal menggeser-geser ya sekeliling-keliling kolam namun usahakan selang yang lebih lunak ya dan ukuran pipa sama dengan selang ya dan lihat di sini ya kotoran yang di bawah keluar ya berbeda dari yang Central Drain ya ini saya coba tampung di ember ya karena sisa air bawah ini ya atau air bawah ini bisa saya gunakan untuk keperluan yang lain ya 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 anda perhatikan di sini sangat kental nah inilah cara membersihkan ya kotoran yang ada di kolam ya bagian bawah dan kita bisa menggesernya pipa ini keliling kolam ya ya dan ukuran ini kalau bisa selangnya bersama dengan pipa ya agar kita tidak susah untuk menggeser-geser nanti ya anda perhatikan di sini ya sangat pekat ya dan inilah ya akan menjadi amoniak ya ketika kita biarkan ya kemudian sisa atau air bawah ini saya bisa gunakan untuk budidaya Zola ya seperti ini ya langkah bagusnya anda nendapkan dulu agak beberapa hari ya ee kemudian ee baru bisa digunakan selain itu bisa kita gunakan untuk nutrisi seperti sayuran ya disini saya coba di kangkung atau menyiram kangkung sebagai tambahan nutrisinya terima kasih terima kasih